Intro Assalamualaikum Buya Saya Alhamdulillah ingin bertanya Bagaimana kalau saya janda memakai alat untuk memenuhi kebutuhan nafsu batin saya Daripada saya zina dengan laki-laki Apakah diperbolehkan Buya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahaya hamba Allah siapapun anda Perzinaan Zina adalah hina dan hina dan hina Hapus dari kamus Kehidupan kita Zina Pintu halal sangat mudah Yang pernah terpreset zina Segera kembali kepada Allah Dan sungguh Allah maha pengampun Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia Jika kita bisa Menyembunyikan kisah perzinaan yang masa lalu Lalu menyesal Allah maha pengampun Selesai kisahnya Zina adalah hina dan hina dan hina Ada pintu halal kenapa masuk zina Dan zina adalah aib yang panjang Kisahnya kalau ada seorang kafir Kemudian masuk Islam Namanya mu'allaf Sang cucu masih bangga Kalau punya kakek mu'allaf Tapi kalau seorang cucu mendengar Kakeknya berzina Maka aib itu akan nembel Dijidat sampai kapanpun Kehinaan itu halal mudah Wahai wanita yang solah yang bertanya Bukan daripada zina Tidak ada zina Zina adalah kerendahan Wanita yang memusuhi nabi waktu itu Hindun memusuhi nabi Sampai begitu bangganya Senangnya Di saat sayyidina Hamzah Terbunuh Sampai dibelah dadanya Digikit hatinya Sampai digelari wanita tersebut Dengan akilatul akibat Yang makan hatinya Sayyidina Hamzah Allah beri tobat Kesadaran suatu ketika nanti Pada akhirnya Masuk Islam Dia masuk Islam Suatu kita selama Masuk Islam Dia ajat berbaat oleh Rasulullah Wahai wanita-wanita Berbaatlah Berjanjilah Denganku Mereka bertanya Janji apa ya Rasulullah Berjanjilah kalian Untuk tidak Kutukan Allah Baik kami berjanji Untuk tidak Kutukan Allah Berjanji apa lagi Berjanjilah kalian Untuk tidak mencuri Baik kami berjanji Untuk tidak mencuri Apa lagi Rasulullah Berjanjilah kalian Untuk tidak minuman keras Kami berjanji Untuk tidak minuman keras Apa lagi Rasulullah Berjanjilah untuk Tidak zina Hindun Sayyidina Hindun berkata Ya Rasulullah Atas jil hurratu Ya Rasulullah Apakah kebayang orang seperti saya yang lakukan zina? Sampai harus berbayang. Gak kebayang dalam kamusnya zina. Itu gak kebayang. Untuk wanita mulia gak kebayang zina. Ini bayangkan. Hindun. Sebelum masuk Islam dengan petualangannya seperti itu. Tapi biarpun dia tidak muslim saat itu belum masuk Islam. Gak kebayang namanya zina. Kehinaan zina. Tapi kami ingatkan kepada siapa. Benamanya manusia yang pernah keblesen dalam zina. Pintu maaf Allah sangat luas. Jangan ada yang putus asa dalam zina. Lalu berkata sudah terlanjur mau apalagi. Jangan begitu. Itu tanda tidak diampuni oleh Allah. Tapi pezina yang diampuni oleh Allah adalah yang menyesal. 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 Sehingga dia akan selalu mengejar yang halal. Bukan yang haram. Anda yang bertanya. Jangan berkata daripada zina. Tidak ada zina. Lalu bagaimana urusan sahwat saya? Apakah boleh seorang wanita menggunakan alat untuk muaskan diri? Jangan pilih itu. Pertanyaannya nanti lebih dekat lagi adalah pertanyaan begini. Apakah boleh? Baik alat pakai alat atau tidak alat. Apakah boleh seseorang untuk mohon maaf mencari kesenangan sendiri? Atau mungkin bahasanya masturbasi atau onani? Di saat sahwat berkola lalu takut zina. Zina adalah dosa besar. Mengeluarkan mani dengan tangan sendiri. Bukan tangannya istri. Bukan tangan suami. Ada juga dosa. Tapi dosa memang beda ini. Dosa besar zina. Ini juga dosa. Tapi jangan diremehkan. Biarpun selalu berkata dosa kecil. Oh enggak dosa. Agatabi para ulama menjelaskan. Jika seseorang khawatir terjerumus dalam zina. Terjerumus dalam zina dihadapannya perzinaan. Mungkin di dalam rumah atau dia di sebuah tempat. Yang tidak sangat mungkin terjerumus dalam zina. Bagaimana dia? Bergolaknya syahwat tidak bisa ditahan. Maka kalimatnya bukan. Lalu namanya onani, masturbasi adalah boleh. Bukan. Akan tapi mengambil yang ringan untuk menghindari yang besar. Yang berat. Maka lakukanlah. Bukan berarti menjadi boleh motrak. Tidak dengan catatan. Satu untuk menghindari dari zina. Dihadapannya adalah perzinaan. Sebagian ulama hanya menyebutkan syarat ibadah. Ada syarat yang tersirat. Ada syarat yang lain yang harus difahami adalah. Disambing. Di saat khawatir masuk dalam zina. Yang kedua adalah. Jika melakukan yang demikian itu. Jangan ada. Menghayalkan apapun dan siapapun. Tidak ada fantasi-fantasi kotor. Tidak ada hayalan. Yang ketiga adalah melakukan yang demikian itu. Jangan di tempat yang nyaman. Supaya tidak menjadi terkenang dengan keenaan saat itu. Takut zina. Di hadapannya zina. Kalau tidak zina ya jangan dong. Takut zina menjadi kebiasaan. Nau tebelah kebisaan buruk. Bukan menghadirkan fantasi. Fantasi saja tidak boleh. Apalagi menonton. Hayal tidak boleh. Apalagi menonton film porno. Tidak masuk dalam kampus. Nah ini anak-anak. Dia mencari dosa. Mencari maksiat kalau begitu. Tiba-tiba datang. Kemudian setelah itu apa? Yang ketiga adalah. Di tempat yang tidak nyaman. Bukan mempersiapkan tempat yang indah dan sebagainya. Setelah tuntas selesai. Supaya tidak terkenang-kenang dengan keadaan semacam itu. Artinya melakukan tapi dipersulitkan caranya. Bukan malah dipersiapkan sambil nonton film atau membantu agar syahwatnya semakin bangkit. Bukan. Itu merusak. Kemudian ketahui lah bahwasannya. Allah memberikan kepada kita syahwat. Allah memberikan kepada kita syahwat. Tapi Allah juga memberikan solusi untuk menyelesaikan syahwat. Yang bersih. Tersanjung pernikahan yang halal. Ada beberapa cara menghindar syahwat disebutkan. Seperti berpuasa dan sebagainya. Dan itu benar. Tidak bohong Nabi. Syahwat dengan berpuasa lalu kita memperbanyak imalan berdikir akan rendah itu syahwat. Cuman syahwat yang mana itu? Syahwat yang datang tiba-tiba. Sebab bermasalahnya hari ini adalah syahwat ada dua. Yang pertama adalah datang tiba-tiba. Kalau tiba-tiba ada syahwat datang. Kita mengalihkan pandangan saja. Insya Allah sudah hilang. Berwuduk, sholat, atau pergi kumpul sama orang bebas. Tapi yang menjadi masalah hari ini dan hari ini adalah masalah apa? Syahwat yang kita undang. Bagaimana kita akan mengusir syahwat. Kita yang mengundangnya. Dengan mengintip foto-foto yang tidak layak. Melihat gambar-gambar yang tidak layak. Dan syahwat diundang lalu dia bicara. Saya akan mengusir syahwat saya. Anda berbohong. Syahwat diundang bagaimana diusir? Beda. Kalau syahwat bergolak. Datang tiba-tiba mudah diusir. Ini adalah nasihat untuk semuanya. Biarpun suami istri jangan. Jangan percaya dengan omong fatwa picisan bahwa suami istri boleh nonton film kotor. Oh tidak. Itu sebenarnya akan membiasakan kita dengan hayalan-hayalan kotor. Sehingga seorang suami menggauli istri yang bukan membayangkan istri yang membayangkan yang lainnya. Dan itu akan menjadikan di saat sendiri dia akan mengarah sendiri akalnya untuk nonton yang kotor itu. Bahaya. Ini pendidikan. Kalau ada di antara kita yang pernah punya permasalahan kebiasaan nonton yang seperti itu. Ayo kita perlahan. Allah Maha Kasih. Banyak istighfar minta ampun kepada Allah. Minta tolong kepada Allah agar kita dientaskan dari demikian itu. Baik ini. Jadi. Bagi penjawaban kita. Karena ini menyangkut banyak hal. Kita kalau menjawab mohon maaf kalau harus panjang. Karena tidak ada hubungan itu saja. Hubungan dengan macam-macam. Kalau sudah orang beli alat berarti kan sudah niat. Seperti orang mendatangkan syahwat. Sehingga dia melihat alatnya saja itu saja syahwat nanti. Makanya jangan. Tidak boleh dengan syahwat itu. Biarpun untuk darurat bukan dengan alat tersebut. Kalau alatnya sudah dibuat sedemikian rupa untuk bisa memuaskan syahwat. Bukan akhlaknya orang beriman. Bagi siapapun. Yang pernah melakukan kehinaan yang paling hina zina sekalipun. Atau kebiasaan dengan alat tersebut. Atau kebiasaan dengan memuaskan syahwat tanpa ada. Memisah nonton film-film kotor. Allah Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penolong kepada hambanya. Yuk kembali kepada Allah. Sesalilah dan sesalilah. Mari kembali kita menjadi hidup yang baik. Cari yang halal. Mudah untuk mencari yang halal. Biasanya susah mencari yang halal itu yang membuat susah kita sendiri. Kita sendiri yang membuat susah. Pakai aturan banyak. Kalau orang butuh hanya untuk pelampian untuk syahwat saya agar masuk wilayah halal. Ya kriteria dikurangi dong. Bagaimana syahwat saya ini tidak masuk ke haram bagaimana caranya? Dengan mudah. Memang target adalah ia tinggi. Kalau mencari pasangan itulah yang diajarkan Nabi. Tungkahul Baratulia Arba'in. Wanita dinikahi karena empat hal. Karena cantiknya. Karena kekayaannya. Karena hasabnya. Karena perilaku ataknya yang benar. Karena agamanya. Itu memang betul seperti itu. Cuman kadang saat tertentu. Harus membuka pintu halal. Dia pun belum mendapatkan kriteria tersebut. Karena apa? Zina hari ini begitu mudah dilakukan. Kalau pintu halal tidak kita buka dengan mudah. Maka katailah. Pintu-pintu haram yang dikirim oleh musuh Allah. Akan mudah kebuka untuk kita. Na'udhu billah. Semoga Allah menjaga keluarga kita. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Yang pernah terjumur dalam kehinaan. Semoga bisa menghentikannya. Dengan diganti oleh Allah dengan segala kemuliaan. Dibencikan kepada keharaman. Dan sungguh Allahumma kasih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sallam.